Halo semuanya teman-teman Ini Mbok lagi masak Enak banget Ini suger ya Mbok sedang membuat peca Nah ini pecahnya pecah khas Betawi Tepatnya nih Pecah Depok Sawangan Jadi pinggiran Jakarta Nah ini enak banget Ini ikan mujair ya kalau gak salah nih Mantul Terkintul-kintul Yuk yang pengen masak pecah Seger khas Jakarta pinggiran Langsung mari merapat Mari membuat Dua ekor ikan mujair Atau 500 gram Diberi perasan jeruk Lemon atau nipis ya Satu buah atau setengah buah boleh Lalu tadi Mbok tambahkan juga dengan sedikit garam Kurang lebih 1.4 sendok teh garam Setelah itu kita Goreng Sampai garing ya Dibolak-balik Nah ini masih agak lengket Kita Goreng lagi Kita biarkan dulu ya Sampai Dia Garing Nah kita sisihkan Ikannya Kita sangrai dulu 3 siung bawang merah 9 buah cabai Ini buat campur ya Cabai merah dengan rawit Hijau Kemudian ada 1 ruas jari jahe 3 ibu jari lengkuas 3 ibu jari lengkuas Kemudian ada 1 ibu jari kencur Dan Terasi Kurang lebih 1 sendok teh Serta 5 batang Atau 5 buah Temu kunci Ini semua bisa dibeli di tukang bumbu dapur ya Nah untuk Bumbu-bumbunya Atau rempah-rempahnya Kalau tidak ada Jahe Atau kencur Yang wajib ada itu Temu kunci ya Teman-teman Atau lengkuas Dan lengkuas ya Wajib banget Kita sangrai dulu Agar Aromanya wangi Bawang merah terutama Dan terasi Yang wajib banget Di sangrai Lainnya itu boleh mentah Kalau suka ya Nah ini di sangrai Ini terasinya akan Bakar dulu ya Untuk yang lainnya Cukup bau-bau panas Sebentar Udah bisa ya Terasinya kita bakar Biar matangnya Merata Ini mau pakai Terasi juwe Atau terasi udang Atau terasi apa aja Juga boleh Lalu didihkan 350 ml air Sambil kita goreng Garing ikannya Semua bahan sambalnya Sudah masuk ke wajan Ini kok wajan sih Ke penghalus Atau lemper Atau cobet Nah ini tadi Mau tambahkan Dengan 1.8 sendok teh Garam ya Kita haluskan Ini sebaiknya Dihaluskannya Cabainya dulu Nah ini untuk Yang temu-temuannya Temu kunci Dan lain-lain Kalau kepepet Nggak ada sama sekali Bisa diganti dengan Hanya dengan lengkuas Aja juga bisa Atau Kuncur saja bisa Atau jahe saja bisa ya Nah ini mau masukkan Semua supaya Ini pak suami Yang lagi flu-flu ini Nanti bisa cepat sembuh ya Karena ini semuanya Mentahan Dan Bumbu dampur Kunci-kunci Yangnya tuh Konon manfaatnya Bagus banget ya Terutama kencur Setelah itu Disiram dengan Air panas Yang kita sudah rebus tadi Diaduk-aduk Waduh Aromanya wangi banget Ini enak Teman-teman Nah kemudian Setelah itu Kita beri Perasan Jeruk limau Kurang lebih Kira-kira 1 sendok makan Sari jeruk limau ya Ini karena jeruknya Kurang seger banget Ini buat tambahkan 1 sendok teh Sari jeruk nipis Atau 1.4 buah jeruk nipis Diaduk-aduk Boleh banget Dites rasa Nah ini resep dulu Mbok punya warung makan ya Ini salah satu menu Andalan pecah Tes rasa Biar rasanya Kayak rasa di warung Kasih micin Ini boleh banget Di skip Kalau gak suka ya Udah deh Diaduk-aduk Lalu Sudah Yang tadi Ikannya udah garing Kita letakkan Di atasnya Atau boleh juga Disiram Kalau mau ya Nah gini aja Biasanya disantap Dengan lalapan Daun kemangi Aduh Enak banget Daun kemangi Atau terong Terong bulat Ini recommended Teman-teman Untuk yang lagi flu Dimakan semuanya Jangan ada yang disisakan Ini enak Demikian resep kali ini Selamat masak Enak untuk keluarga Salam kuliner Nusantara Endes Selamat mencoba Pecah ikan Mujair Khas Depok Selamat mencoba Selamat mencoba